Intro Halo Sobat Baku Hajar Eh maa bos, baku hantam maksudnya Semoga lancar ya bos puasanya Jumpa lagi bersama calon magister Channelnya para pengamat militer kaleng-kaleng Pada video kali ini kita akan membahas tentang alutsista laut nih Yaitu tentang kapal perang frigate Indonesia PT PAL gandeng perusahaan Jerman dan Turki Untuk menyesuaikan desain frigate TNI Angkatan Laut Oke sebelum kita lanjut, alangkah baiknya Subscribe dulu ya bos Agar kalian tidak ketinggalan info terupdate dari dunia militer Tahapan untuk mendapatkan frigate idaman Sepertinya penuh lika-liku bos Meski arah pengadaan frigate Everhuvite Class dari Denmark telah dibicarakan dengan serius Bahkan sistem combat management system telah ditentukan Namun untuk memenuhi standar frigate yang benar-benar diinginkan TNI Angkatan Laut Rupanya masih perlu dilakukan penyesuaian Pada rancangan Everhuvite Class Hmm sabar ya bos Memang butuh waktu Ibarat kata keluar duit banyak harus menghasilkan kapal perang yang terbaik ya Jadinya nanti gak kaleng-kaleng Dikutip dari Janis.com pada 20 April 2021 Disebutkan bahwa PT. PAL Indonesia telah melibatkan perusahaan konsultan Yang selama ini biasa menangani kapal perang milik Angkatan Laut Jerman MTG Marine Technique dan perusahaan teknik Turki VGS AS Untuk melakukan penyesuaian pada desain frigate baru yang akan dibangun untuk TNI Angkatan Laut Sumber dari Janis.com mengatakan bahwa perlibatan Marine Technique dan VGS Terkait dengan varian Everhuvite Class Yang kontraknya telah ditanda tangani pada April 2020 Marine Technique dan VGS akan menyesuaikan desain turunan Everhuvite Class Agar sesuai persyaratan TNI Angkatan Laut Di antaranya akan direkomendasikan untuk penggunaan perangkat sensor, senjata, dan sistem tempur lainnya Mantap ya bos Ya semoga terrealisasi karena publik militer sudah menunggu-nunggu kehadiran monster laut ini Seperti diketahui pada 30 April 2020 Pihak perwakilan dari Kementerian Pertahanan RI Manufaktur Kapal PT. PAL Indonesia dan PT. Sinar Kokoh Persada Agen dari Indonesia untuk Perusahaan Denmark Kodense Maritim Teknologi atau OMT Telah menandatangani kontrak pembukaan untuk pengadaan unit perdana friket asal Denmark tersebut Poin dalam kontrak tersebut mencakup pengaturan workshare yang akan dilakukan setelah kontrak efektif dapat direalisasikan Sejauh ini Indonesia disebut akan membangun 2 unit friket Everhood Fit Class di fasilitas galangan PT. PAL Indonesia Nilai proyek pembangunan kedua unit friket dikatakan mencapai 720 juta USD atau sekitar 11 triliun rupiah Dan akan digarap dalam periode 5 tahun Hmm mantap ya bos, semakin maju aja galangan kapal kita Ya semoga ada proses transfer of technology juga ya Biar gak cuma dapat kapal perangnya aja Tapi engineer-engineer kita, para anak bangsa kita juga dapat ilmunya ya kan Kelak juga bisa dikembangkan untuk bangun kapal perang buatan kita sendiri Everhood Felt Class dibangun oleh Odense Steel Shipyard di Denmark pada tahun 2008 Angkatan Laut Denmark sendiri membangun 3 kapal di kelas ini Yaitu Everhood Felt, Peter Willem Moos, dan Niels Jules Persenjataan Everhood Felt Class milik Angkatan Laut Denmark tergolong mumpuni dan lengkap Yaitu kanon reaksi cepat otomelara 76mm super rapid 32 sel peluncur rudal vertikal MK41 untuk rudal permukaan ke udara SM23A 24 sel VLS MK56 untuk rudal permukaan ke udara RIM 162 ESSM atau Evolver Cisperomisil 2 peluncur berisi 4 tabung untuk rudal antikapal Harpoon 1 unit Warlicon Millennium 35mm sebagai CIWS Dan 2 peluncur torpedo MU90 Dengan keterbatasan anggaran pertahanan, belakangan publik dibuat bingung Pasalnya malah muncul 4 opsi untuk melanjutkan program Freegate Marta Dinata Class Tidak ada yang keliru dari desain Marta Dinata Class Namun kapal perang rancangan Demon Shipyard Belanda ini Bisa dikata kapal besar bukan, namun kapal kecil juga bukan bos Alias desainnya agak tanggung-tanggung aja bos Kementerian Pertahanan telah memilih 4 opsi desain sebagai program acuan Untuk melanjutkan pengadaan Freegate Marta Dinata Class Dari dokumen yang beredar, 4 opsi tersebut adalah varian perbaikan Dari desain Sigma 10514 Yang diusulkan oleh Damen Belanda mengadopsi desain Freegate 30ffm Mogami Class dari Mitsui, Jepang Freegate Bergamini Frame Class dari galangan kapal Vicantieri Italia Dan desain Arrowhead 140 dari konsorsium yang dipimpin oleh Babcook Internasional Inggris Nah bagaimana menurut kalian bos? Kapal perang Freegate Everhood Class lambat laun akan menemui kejelasannya Ya semoga aja segera hadir di galangan kapal Indonesia ya bos Bagaimana menurut kalian? Silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar ya Akhir kata, see you next video 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 Akhir kata, see you next video